Al-Fatihah 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 Anda gak usah lihat lagi masa lalunya istri Ya anda tahu adalah sekarang dia Kalau sekarang dia sudah menggunakan jilbab yang baik Ya hijab syari' misalnya tertutup auratnya Dia jaga sholatnya, dia jaga kehormatannya Gak usah kenal masa lalunya Gak usah kenal masa lalunya Ya jangan Pernah ada seorang wanita Dia bertanya kepada seorang Syekh di Masjid Nabawi di Madinah Syekh saya punya masa lalu yang buruk Tapi sekarang saya sudah belajar agama Saya sudah tutup aurat sempurna Saya sudah jaga hubungan sama Allah SWT Apakah masih layak saya menikah dan mendapatkan laki-laki soleh yang bujang yang belum menikah segala macam itu Kata Syekhnya Iya Dan ketahui lah kalau kau nikah sama laki-laki soleh maka dia tidak akan pernah menanyakan masa lalu Memang itu sifatnya orang beriman Ya sudah Dalam rumah tangga teman-teman gak usah tanya Kau pernah zina gak Berapa orang pacarmu Untuk apa kita tanya itu Gak perlu kan Bahkan ada orang yang sampai mengancam Ini ditegur oleh para ulama' ya Dia mengatakan Saya tidak akan tidur sama kamu Sampai kau mengaku kalau kau pernah tidur Berzina berapa kali sama laki-laki lain Atau sama perempuan lain Untuk apa sakitin diri Kalau dia bilang oh iya memang saya sudah tidur dengan 100 orang Bukan bikin rontok rambut Untuk apa Kan ada manfaatnya Udah gak usah Sekarang depan mata saya ini loh orangnya Laki-laki ini soleh ke masjid Baik baca Quran dan segala macam Udah Anda dengar tentang masa lalunya Udah lupain aja gak usah tahu Yang penting saya tahu ini orangnya baik sekarang Dan sekarang suami saya Ini istri saya pakai jilbab sekarang Pakai cadar segala macam Udah punya hijab syari Udah Ini yang saya tahu sekarang Ada gosip datang pada kita gak usah kita dengar Karena gak ada gunanya Bayangkan teman-teman Kacau nya hidup seseorang Kalau seperti anda yang bertanya ini Karena Terus menyesali kenapa Istrinya tidak perhawan Sampai kapan ini Jangan anda lupa Nabi Muhammad SAW itu Dari sembilan istri belu yang pada saat dulu meninggal Itu semuanya Delapan orangnya janda Satunya saja perawan Bahkan kalau kita total dari seluruh Istri-istri Nabi termasuk Khadid yang sudah meninggal Itu semuanya janda Cuma satu saja Cuma Aisyah Tidak pernah ada satupun riwayat Nabi SAW mengatakan Kepada istri yang janda Kamu pernah digauli sama suamimu Sana aja Atau apalah Enggak pernah mengenang masalah Pastilah pernah dicium Pastilah pernah digauli Itu janda Itu semua diapakan Kan gitu Gak mungkin kita Menyalahkan masalah Jadi Dari dua sisi kita jawab ini Untuk menerangkan jiwa anda penanya Semoga Allah selalu menjaga anda dalam ketaatan Satu sisi Kalau memang anda nikahi janda Berarti sudah tidak usah anda bicara lagi Karena itu sudah jelas status orang Dia punya anak Dia tidak perawan itu pasti Atau Kalau yang tadi kasus yang kedua Jawabannya adalah Kalau anda ditipu sama dia Maka anda punya opsi dua Opsi yang pertama adalah Cerihkan saja Anda nikah sama perawan Atau Anda tidak usah kenang lagi masa lalunya Anda tahu dia sekarang ke depan Anda bantu dia untuk menjadi orang baik Allahuakbar